Halo teman-teman, balik lagi sama aku Bety Maser di channel aku Mombiti Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian Follow juga akun instagram aku Bety Maser Nah, di video kali ini aku agak sedikit apa ya Agak sedikit mengeluarkan unek-unek mungkin ya Sebagai para istri gitu Mewakili para istri yang mungkin di luaran sana Kayak banyak banget dilupakan lelahnya Ataupun kayak apa ya Kayak lelahnya mereka tuh kayak bener-bener gak dianggap gitu sama suaminya Ada? Ya ada gitu By the way, buat teman-teman semuanya yang mau ngikutin live streaming aku Boleh ya, caranya gampang Klik link di description box aku Karena aku hampir setiap malam aku live streaming ya Buat membahas tentang segala sesuatu tentang perkanian ya Gitu, nah Kenyataannya bikinnya berdua Eh, ngurusnya sendiri banyak ya Bikinnya enak guys Ngurus-ngurusnya yang gak enak gitu Jadi jangan Apa ya Ya memang sih tujuan menikah itu adalah Memperbanyak keturunan eh Menghasilkan keturunan eh atau gimana sih Ya seperti itulah ya pokoknya Tapi pada kenyataannya Pada real life-nya Itu kadang kebanyakan Bapak-bapak gak mau campur ikut tangan Eh apa? Gak mau ikut campur tangan Seperti itu Jadi kayak Apa ya? Banyak bapak-bapak yang kayak mikirnya Udah tugas aku kerja Aku gak Aku gak mau ngurusin anak Aku gak mau Pokoknya itu semua tugas kamu Nah seperti itu Jadi intinya adalah Bisa dibilang kayak Lepas tangan Seperti itu ya Nah jadi By the way Aku tuh ketemu artikel ya Di instagram Ini kayak Oh my god Ini menarik banget ini Kalau dibahas gitu ya Karena banyak banget ya Di kehidupan kita sehari-hari pun Kayak tetangga-tetangga Atau temen Atau anak saudara Atau pun kayak Masalah ini tuh kayak Sering banget terjadi Gitu ya Jadi aku nemu Artikelnya tuh ada di Instagramnya info Underskot parenting.id Gitu Jadi Ini ya Kenyatanya bikinnya Berdua urusnya sendiri Oh my god Begitu aku Aku dapet artikel seperti ini Itu kayak Cocok nih Gitu kan Jadi Oke Jangan berpikir bertahan Untuk anakmu Bertahanlah Untuk dirimu sendiri Iya dong Perempuan Ketika dia sudah punya Anak Itu tuh kayak Jujur li ya Dunianya tuh jadi kayak Bertambah Beda gitu loh Jadi kayak 360 derajat Beda gitu Kalian bisa perhatiin kan Kalau misalnya kayak Cewek-cewek gitu Yang belum nikah Tiba-tiba dia nikah Punya anak Jadi kayak Oh my god Iya kalau yang dia itu Sadar Akan Perannya itu mungkin kayak Masih bisa lah ya Normal-normal Seperti biasanya Cuman agak-agak beda dikit Tapi kalau dia yang Bener-bener kayak Bisa dibilang Kayak Atau tali Tas itu udah Bener-bener Oh my god Semuanya Segala sesuatunya Kayak udah buat Punya anak Jadi kayak dia tuh Gak Mentingin urusan Pribadinya dia sendiri Termasuk kayak Ngerawat badan Ngebahagiain dirinya Sendirilah Intinya seperti itu Nah Jadi kan Butuh Sebenarnya ya Perempuan itu Butuh untuk Menyenangkan dirinya sendiri Nah Jadi kita harus Mengenali diri kita Jadi jangan Apa ya Jangan Jangan Sampai kita Nggak bahagia lah ya Karena kan Kalian tau kan Nanti kalau misalnya Ibu Cewek-cewek Ketika sudah menikah Melahirkan Punya anak Nah itu tuh nanti Kalau tidak bahagia Itu nanti bisa kena Baby blues Teman-teman Lati-ati loh ya Nah jadi Harus tau Apa yang kita butuhkan Misalnya gini Ini jujur sih Ini kayak Aku banget gitu ya Jadi Ketika Aku dulu Udah punya anak Itu jadi kayak Beneran ya Jadi kayak dunia cewek Itu kayak beneran Berubah sama sekali Nah terus habis itu tuh Kayak Aku tuh Aku tuh jadi kayak Udah gak mentingin Apapun yang menjadi Kebutuhan aku Gitu Jadi kayak Aku pengen nih Aku pengen nih Kayak Aku butuh nih Apa sih namanya Kayak Aku nih butuh nih Kayak sunscreen Misalnya ya Aku butuh nih sunscreen Gitu Tapi Aku liat-liat lagi Oh my god Aduh Mending buat Beli pempes anak lah Duitnya Daripada buat sunscreen aku Nah seperti itu Jadi kayak Dia tuh kayak Lebih Mementingkan kebutuhan anak Daripada kebutuhan dirinya sendiri Gitu Nah ini bapak-bapak Harus tau gitu Jadi jangan Mentang-mentang Ini nih Sering terjadi ya Gitu Soal menyangkut duit Itu sekali lagi Kalau untuk pernikahan tuh Adalah Hal yang sangat sensitif Gitu Jadi Kadang bapak-bapak tuh Kadang ada yang gak ikhlas Buat ngasih duit ke istrinya Gak ikhlasnya tuh apa Jadi kayak cuman nitipin doang Gitu Jadi kayak misalnya Dia Udah ngasih nih Nafkah Apa ya Nafkah lahir gitu kan ya Ini aku Ini gajian aku gitu kan Ini kamu yang pegang gitu kan Atau kayak nih Duit Gitu kan Eh Tiba-tiba ketika Setengah bulan Ataupun kayak beberapa hari berlalu Tiba-tiba kayak Kamu nanyain Si bapak-bapak Biasanya nanyain Duitnya gimana Cukup gak Masih gak Gitu kan Eh tiba-tiba si istri bilang Aduh Ya kayaknya Duitnya kurang deh Tinggal segini Gitu Pasti laki-laki Langsung ngegas kan Loh kok bisa Kamu tuh jangan boros-boros Gini-gini 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 Ada kan Laki-laki seperti itu Kamu gak tau Kalau sekarang Cabai mahal Berambang Bawang Mahal Apalagi Kalau udah punya anak ya Oh my god Sumpah Demi apapun ya Jadi Apa ya Hal-hal yang menjadi Kebutuhan anak tuh Malah jauh lebih Mahal loh Daripada Buat orang dewasa Gitu kayak misalnya Lotion Sabun Sampo Pampers Terus kayak Obat-obatan ya Misalnya kan harus sedia Kan kayak obat gatel Apapun Minyak Kayu putih Minyak telon Minyak kayu putih Terus kayak Ya kali sih Anak kamu gak mau dikasih makan Dikasih susu Kan pasti dikasihkan Gitu Itu tuh mahal Oh my god Ini buat mama Ini yang bener-bener Kayak udah paham banget Kan pasti Nyantol lah ya Gitu Jadi Bapak-bapak Tolong deh ya Mengerti gitu Kalau wanita tuh Sebenernya juga Dia butuh Kebahagiaan Gitu Misalnya kalau Bisa dibilang kayak Kebahagiaan dari materi Ya iyalah ya Gitu Misalnya kayak Kamu kasih Duit Buat dia shopping Buat Kebahagiaannya dia lah Misalnya dia pengennya apa Gitu sekali-kali boleh lah Pak ya gitu Supaya istri kamu tuh Senantiasa tetep stay on Sehatnya Warasnya Gitu ya Oh my god Nih Cintai dirimu Izinkan dirimu Istirahat Nah Emak-emak Real life-nya banget Ketika dia itu udah punya anak Ya nikah udah punya anak Itu tuh bener-bener waktu Istirahatnya kurang Bapak-bapak Kalau kamu kerja di luar Itu tuh masih punya istirahat Maksudnya kayak Kamu kerja capek pulang ke rumah Kamu istirahat Nah Sedangkan istri kamu 24 jam Dia kerja Ya Pagi Bangun pagi Ngurusin kamu Ngurusin rumah Ngurusin keluarga Ketika kamu berangkat kerja Dia ngurusin anakmu Terus nanti ngurusin rumah lagi Mungkin nyiapin keperluan kamu Gak ada berhentinya Bener Apalagi nih Kalau misalnya istri kamu juga Seorang wanita karir Kerja Oh my god Itu sumpah Itu capeknya luar biasa Gitu beneran 24 jam non-stop Ketika malem pun Ketika malem pun Kamu para suami Para bapak-bapak Kamu bisa tidur dengan nyenyak Istri kamu gak bisa Ya Apalagi yang anaknya masih bayi Yang anaknya masih Bener-bener butuh Apa ya Masih kecil lah ya Masih Umuran 1 tahun 2 tahun 3 tahun tuh kayak Harus siaga Gitu Tiba-tiba nangis Tiba-tiba pengen susu Tiba-tiba pengen nenen Tiba-tiba pengen ini Dan itu Bapak-bapak Makanya harus tau ya Jangan egois Jangan tiba-tiba menjudge Kalau istri kamu boros Istri kamu Hal yang paling sakit banget Buat istri itu adalah Ketika Bapak-bapaknya Tiba-tiba ngomong Kalau kamu tuh Jelek banget sih sekarang Kamu berubah deh Kamu gak kayak dulu lagi Itu hal yang paling Menyakitkan banget Gitu ya Jadi Bapak-bapak Tolong deh ya Habis ngeliat konten aku Jadi tolong lah Introveksi gitu Istri kamu tuh Seperti itu tuh Karena apa Ya karena anak kamu Karena kamu Gitu Dia gak ada Dia sampai sebegitunya Gak ada waktu Itu karena kamu Gitu Karena anak kamu Gitu Seandainya dia Mementingkan fashion Dia Mementingkan penampilan Dia Bisa Gitu Tapi anak kamu gak makan Tapi kamu gak makan Apa ya Kamu mungkin gak bahagia Seperti itu Jadi Kalo memang kamu tuh Kayak ngerasa Bener-bener Istri kamu Kayak Aduh Kok kayaknya Dia gak menarik lagi sih Sekarang gitu kan Apa sih yang salah Nah dicari tau dulu Nah misalnya udah ketemu nih Karena mungkin kayak Dia sibuk Ngurusin rumah Ya kamu bantu Kamu bantu ringanin Kamu bantu ringanin Pekerjaan dia di rumah Gitu Laki-laki yang seperti itu tuh Bukan kayak Suami-suami takut istri Enggak Sama sekali Itu malah justru Lebih good Di mata perempuan Ya Oh my god Ini aku sumpah ketemu artikel ini Seneng banget gitu ya Karena Ternyata ada yang mewakili Hati-hati perempuan Nah seperti itu ya Jika perlu Marah Dan paksalah Pasanganmu Untuk bertanggung jawab Mengurus juga anaknya Nah ini Kebanyakan perempuan itu Dia lebih banyak menerima Ya gitu Kecuali Kecuali nih ya Misalnya kamu baru Pengantin baru Terus Baru menikah lah ya Terus baru punya anak Terus kamu tiba-tiba Kamu masih tinggal Sama mertua kamu Mertua dari pihak perempuan Nah Ini pasti mungkin Kalau Perempuannya Agak kesel gitu Dia bisa ngadu ke orang tuanya Dan bisa Nasihatin kamu Gitu kan ya Tapi ini beda lagi Kalau kamu udah rumah sendiri Kadang kamu kayak Apaan sih Cuman ngurus anak doang aja Gak bisa Kayak ibarat kata Kayak perempuan tuh Diremehin gitu Padahal memang Bener-bener Ngurus anak itu Luar biasa ya Jadi jangan sampai Kamu bener-bener Kayak Apa ya Kayak Gak menghargai Lelahnya istri Gitu ya Oh my god Nih Jadi kamu harus Perlu diskusi Ya Kalau seandainya Ada sesuatu Hal-hal yang Kayak kamu Dan pasangan kamu Kayak Gimana gitu Jadi harus Didiskusiin ya Supaya gak terjadi Perselisihan Gitu ya Supaya kamu tuh Bahagia Gitu Pasangan kamu tuh Bahagia Gitu Menikah itu memang Butuh belajar Gitu ya Nah jadi Ketika perempuan Yang udah jadi istri Kemudian Dia Apa ya Selalu Diam Terus Ataupun kayak Ibarat kata Kayak selalu Dipaksa aja Untuk Stay on Di segala situasi Dan kondisi Oh my god Itu bisa-bisa Stress Serius Gitu Udah tiap hari Di rumah 24 jam Di rumah Ini kalau yang Ibu rumah tanggal Udah Setiap hari Setiap saat Di rumah Jujur Bosan Gitu Bosan Beneran Gitu Jadi Boleh lah ya Setahuan sekali Atau sebulan Sekali Gitu Diajak Jalan-jalan Gak ketang-ketang Ke Indomaret Senang Istri kamu Ngeliatin diskonan Aduh Ini diskon 2 ribu Dapet 10 ribu Dapet 2 Senang Bener Gitu ya Sesimpel itu Ngebahagiain istri Bener Ataupun kayak Diajak belanja Ke pasar bareng Ayo Yang Kita ke pasar Beli apa Beli Belanja lah Bulanan Mingguan Senang Karena perempuan itu Layak bahagia Jadi Jangan Kamu jadiin Dia istri Hanya untuk Melayani kamu Seutuhnya Dia Perempuan itu Akan Menjadikan Kamu Raja Ya kalau Kamu juga Menjadikan dia Sebagai seorang Ratu Seperti itu Timbal Balik aja Teman-teman Buat teman-teman Semua yang belum Nikah Yang mau nikah Harus paham Harus paham Perannya masing-masing Ketika nanti Sudah Menikah Oh my god Aduh Senang Ketemu Artikel ini Karena Jujur Banyak Yang di luar sana Yang kayak Udah menikah Tapi bapak-bapaknya Tidak Mengerti Bahwasannya Tugas istri itu Amat Banyak Di rumah Jadi kadang Perempuan itu Diremehkan Keberadaannya Mentang-mentang Dia gak kerja Gak ngasih Duit Jadi kayak Kamu tuh apa Kamu tuh gak bisa cari duit Kamu tuh udah Di rumah aja Ngurusin rumah Ngurusin rumah aja Gak pecus Gak bener Sumpah aku sakit banget Gitu ya Aduh Aduh Oke teman-teman Ini aja video aku Semoga bisa Membuka wawasan kalian ya Buat yang belum nikah Ataupun yang sudah menikah Semoga bisa Kalian bisa mengambil Hal-hal positifnya Sampai ketemu Di video aku selanjutnya Bye-bye